Halo semua, perkenalkan aku Tashi Welcome to my channel Buat kalian yang suka masak Atau yang baru belajar masak Atau yang cuma suka ngeliat makanan aja Channel ini cocok banget buat kalian Jadi tampilan kita hari ini agak berbeda Secara masih dalam rangka renovasi dapur aku Karena setelah renovasinya sudah mulai ke arah atas Jadi aku pun gak bisa syuting di bagian atas Jadi sementara kita pindah dulu ke ruangan meja makan aku Nah hari ini seru banget Kenapa? Karena kita akan masak empe-empe Jadi aku antara seru, bahagia, tegang, agak-agak panik Karena takut kalian kurang mengerti resepnya Kalau kalian search di Youtube aja Misalnya kalian buka resep empe-empe Itu banyak banget yang keluar Dan semuanya mengakui kalau resepnya asli Palembang Jadi ini juga agak confusing Dan sejujurnya aku udah pernah coba beberapa resep di Youtube Ada beberapa yang memang bagus Ada beberapa juga yang gagal aku coba Jadi akhirnya aku berangkat Berjalan-jalan Mencari restoran empe-empe Palembang Yang sudah lumayan terkenal Dan alhamdulillah ownernya mau ngasih resepnya ke aku Walaupun mereka gak boleh ngasih tau restorannya apa Tapi ownernya baik banget Dan boleh nge-share resep Jadi aku jamin ini resepnya enak dan asli Dari Palembang resep yang aku pilih ini lebih ke arah yang simpel Karena kadang empe-empe tuh ada yang pake biang Ada juga yang gak Dan aku pake yang enggak Karena biar yang pemula juga bikinnya lebih mudah Sedikit tips dulu ya Ini openingnya agak panjang Karena lebih enak kalau aku jaskan di awal Untuk para pemula bikin empe-empe kapa selam Kalian bisa coba trik yang aku kasih di video ini Yaitu dengan telurnya yang sudah matang Baru kalian masukin Kalau yang sudah lebih expert gak apa-apa pake telur mentah Karena nanti aku juga akan kasih tau kalian keadaan yang biasanya terjadi tuh gagalnya gimana Aku akan tunjukin juga di video Karena aku sempet juga gagal pake telur mentah Tapi erannya aku berhasil sih Cuman kalau kalian mau liat gimana gagalnya Ntar aku tunjukin Sedih banget ya Oke jadi make sure kalian cobain Dan disini juga aku akan kasih resep cukok Enak banget 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 Kalau resep cukoknya Resep cukoknya ini dari aku sendiri Jadi resep cukok asli Cuman ingredients dan takarannya dari aku sendiri Dan ini enak banget Dan resep yang aku punya ini Aku adonan empe-empe nya Emang aku dapet dari suatu restoran dan enak banget Tapi feelingnya itu aku dapet ide dari aku sendiri Yaitu isinya telur rawit Karena kadang tuh aku makan empe-empe Ngerasa kayak kurang pedas dan kayak kurang greget gitu Jadi ini aku mendapatkan ide Oh gimana sih kalau rasa telur di dalamnya kita campur dengan sambar rawit Dan jadilah resep empe-empe isi telur rawit Kalian pasti suka banget Dan aku jamin ketagihan Langsung aja kita lihat step by step nya Ini resep untuk membuat empe-empe Dan yang ini resep untuk membuat kuah cukok Sebelumnya aku kasih info dulu Disini aku rekomendasikan kalian untuk menggunakan tepung tapioca cap tani Bukan promosi ya Itu berdasarkan pengalaman aku Hasilnya lebih empuk dan lebih bagus Masukkan ikan tenggiri 500 gram Garam Gula pasir Dan juga kaldu bubuk Aku pakai kaldu bubuk non MSG Dan kita uleni sampai dengan halus Jangan terlalu lama menguleni karena nanti ikannya jadi gak enak Masukkan bawang putih 4 putih yang sudah dihaluskan Dan 250 ml air dingin Jangan lupa ya Airnya harus air dingin Jangan masukkan air hangat Terakhir kita masukkan tepung tapioca nya Disini aku pakai 500 gram Dan masukkan 3 kali Jadi sedikit demi sedikit dulu Dan uleni adonan jangan terlalu lama juga ya Setelah tapioca masuk kalian buru-buru uleni sampai rata Karena apabila diuleni terlalu lama nanti empe-empenya jadi keras Selesai deh Gampang-gampang susah ya Sekarang kalian siapkan air di atas panci dan rebus cabai merah dan cabai rawitnya Ketika cabai sudah mulai matang kalian tiriskan Lanjut kita membuat ulekan sambelnya Kalian masukkan cabai yang sudah direbus Dan aku disini pakai 4 butir bawang putih Disini bisa menggunakan ulekan bisa juga menggunakan blender Kalau pakai blender pasti lebih halus dan rasanya lebih tajam Garam, gula, dan kaldu juga jangan lupa untuk dimasukkan Selesai Nah aku sekarang ajarin kalian untuk membuat isian empe-empe telur mentah ya Jadi kalau mau bikin telurnya matang bisa langsung di skip ke depan Telur mentah kalian menggunakan 4 butir telur ayam Masukkan daun bawang Garam dan kaldu Selalu kita pakai agar gurih Kocok dulu Setelah semua merata kalian masukkan sambel yang tadi sudah kita buat Disini takarannya sesuai dengan selera kepedasan kalian Jadi deh isian mentahnya Untuk yang mau membuat isian dengan telur matang Kalian rebus telur dan gunakan telur kuningnya saja Kalian haluskan menggunakan sendok Dan masukkan sambel awitnya lagi Disini aku pakai lumayan banyak Sampai telurnya sudah berubah jadi warna keorenan Saatnya membuat empe-empe Kalian taburkan tepung tapioca di alasnya dan di tangan kalian Ambil adunan empe-empe Biasanya diukur 100 gram untuk membuat 1 buah empe-empe kata selam Kalian lubangi bagian tengah dan kalian arahkan ke atas Sehingga kita dapat memasukkan telur mentahnya di dalam Tuang telur jangan terlalu banyak karena nanti bisa tumpah Lalu kita capit bagian atasnya Perlahan-perlahan dan tangan kalian lebih baik Kalau dipenuhi oleh tepung tapioca Jadi tidak lengket Jadi deh Lalu kalian simpan dulu dan lanjutkan sampai semua adonan empe-empe Sudah habis Ini aku beri contoh juga untuk membentuk empe-empe lenjer Seperti itu gampang sekali Nah ini untuk yang pemula nih Kalau kalian ingin memakai telur yang sudah matang Tahap untuk membuat kapal selamnya sama Kalian bentuk bulat di tengah-tengah menggunakan jari Lalu kalian masukkan deh telur yang sudah kita campur dengan sambal tadi Isian banyak sedikitnya tergantung selera ya Karena ini insya Allah tidak akan tumpah Ditekan dan dicapit bagian ujungnya Kalian tonton video Jadi kalian mengerti ya Seperti yang kalian lihat Adonan empe-empeku sangat lembut Biasanya kalau adonan empe-empenya keras Ketika ingin membentuk Dia akan mudah pecah Dan tidak dapat kita capit Tapi kalau lembut seperti yang aku tunjukkan di video Dia akan mudah dibentuk Dan setelah direbus pun akan empuk hasilnya Sekarang saatnya kita rebus empe-empenya Untuk tahu kapan ke pempe matang Kalian tunggu sampai empe-empenya berada di atas permukaan air Kalau sudah matang kalian bisa angkat Yuk kita belajar bikin kuah cukup Kita masukkan 500 ml air Dan juga gula merah 300 gram Masukkan juga ebi atau udang kering yang sudah dihaluskan Ini tergantung selera Kalian bisa pakai banyak kalau yang suka dengan rasa ebi Dan masukkan sambal deh Masukkan semua aja Karena semakin pedas semakin enak Dan masukkan cuka Sebenarnya kuah cukup biasanya menggunakan asam jawa Tapi disini aku menggunakan cuka Lalu tinggal digoreng deh empe-empenya Terus dibolak-balik ya Biar gak gosong Hmm wanginya enak banget loh Jadi deh So yummy Bentuknya cantik sekali ya Nih kalian lihat isinya ya Isinya bagus banget kalau pakai telur rawit Wow Wow Yummy Wow Nah tampilan baru Seperti biasa masih dalam rangka renovasi dapur Jadi aku sekarang pindah ke meja makan dulu Kita akan bikin ASMR Sesuai rekas dari kalian Mungkin ASMRnya masih sedikit awkward Tapi kita coba saja bikin ASMR yang penting kalian happy Oke Sekarang kita cobain empe-empenya Seperti yang tadi aku udah bilang Aku bikin dua macam pempe Ada yang telur rawit Ada juga yang biasa Yang penting hasilnya tuh crispy-nya Kalian harus denger Bener-bener enak Dan dalamnya empuk Ini ada bumbu cukok Dan biasanya kan kalau pempe Pasti makannya pakai timun Jadi ini aku tambahin timunnya Jangan ngiler Apalagi kalau yang nonton ini di bulan puasa Hati-hati Gak boleh batal Tubuh bumbu cukoknya tuh kental banget Lihat gak? Dan kayak cabai-cabainya kelihatan Tak sabar ku Tak sabar Lalu timunnya Sekarang kita coba empe-empenya Kita timun Sabu bumbu cukoknya Sabar Karena di dalam Empe-empenya ada telur rawitnya Jadi cukoknya aja Gak usah terlalu pedas Itu dalamnya tuh udah seger-seger Pedas banget Enak banget Sama aja sih Kayak orang makan Baso mercon gitu Tapi ini empe-empe mercon Bener-bener Terus nangking kuahnya enak Sampai suamiku tuh Minta dibikinin Dan langsung diplastikin di kulkas Kata dia seenggaknya Kalau empe-empenya abis Dia tetap bisa beli empe-empe di luar Tapi pakai bumbu cukoknya Yang ini Karena enaknya Jadi selamat mencoba di rumah Selamat ketagihan Seenggaknya Kalau kalian males bikin empe-empenya lagi Bumbu cukoknya kalian Pasti akan ketagihan Aku jamin Enak banget Terakhir Bismillahirrahmanirrahim Selesai videonya Thank you so much Yang udah nonton Jangan lupa untuk apa Like dan subscribe To this channel Klik tombol yang ada Tusan subscribe Ayo sekarang klik dulu Aku tungguin Udah Thank you Dan sekarang Aku juga mau ingetin Kalau kalian udah sempet bikin Empe-empe isi tulur rawit Tag dan mention aku Di other social account aku Ada instagram aku disini Aku selalu ngeliat DM-dm dari kalian Yang rekup punya aku Aku seneng banget Thanks for watching I'll see you on my next one Bye bye Hey jangan kemana-mana dulu Aku sekarang mau umumin Kalau aku akan ada yang giveaway Di setiap video aku Apakah itu giveaway-nya Hai Official merchandise Dari Cooking with Tanshi Yaitu adalah Satu buah apron Buat subscriber aku Apronnya seperti Aku pake gini Ada logonya Lucu banget Pasti kalian suka Caranya gimana Gampang banget Yang pertama Kalian cukup subscribe Ke channel ini Kedua tinggal follow instagram aku Dan yang ketiga Comment di bawah Kenapa sih kalian Mau menangin apron ini Pemenang akan diumumkan Di video berikutnya Jadi kalau kalian ikutan di video ini Berarti pemenangnya Akan diumumkan Di video berikutnya Gampang banget kan Thank you for watching